Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Pasor Soleyman Kali ini kita akan membahas tentang Santo Agustinus, seorang uskub dan pujangga gereja Santo Agustinus lahir di Tagaste, sekarang disebut Sauk Ahras, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354 Dia adalah anak Santa Monica dan Patricius Monica adalah yang kita peringati kemarin, adalah ibunya yang sangat berhiman Sebaliknya Patricius adalah seorang yang masih percaya pada agama leluhurnya Monica berjuang keras untuk mendidik Agustinus secara katolik, tetapi dia selalu menolak Agustinus adalah anak yang sangat cerdas, tapi juga sangat nakal Beberapa kali dia bersama dengan teman-temannya mencuri buah tetangga Monica tidak pernah berhenti mendoakannya sambil selalu menasihatinya Apalagi setelah ayahnya meninggal, dia jarang tinggal di rumah karena bermain dengan teman-temannya Ketika dia berumur 17 atau menjelang 18 tahun, dia belajar ilmu retorika di Kartago Di sana dia jatuh cinta dengan seorang wanita dan mereka memiliki anak tanpa ikatan nikah Dia menganut ajaran Manikeisme, suatu ajaran agama dari Persia yang mengajarkan bahwa semua barang material adalah buruk Ini membuat ibunya semakin kusuk berdoa Pada tahun 383, ia pergi ke Roma, kemudian ke Milano Di sana dia menjadi dosen retorika Di sana juga Monica memperkenalkan Agustinus dengan uskup Santo Ambrosius Dia sangat terinspirasi mendengar kotbah-kotbah uskup Ambrosius Ibunya memohon kepada Santo Ambrosius untuk membimbing anaknya Dalam perjalanan pulang setelah bertemu dengan uskup Dia terus memikirkan perkataan Ambrosius Dia mengakui apa yang dikatakan Ambrosius sangat benar Saat ia merenungkan itu semua, ia mendengar suatu suara Ambillah dan bacalah Dia bingung mencari sumber suara itu Lalu dia melihat kitab suci di tanah Dia mengambil dan membacanya Dia membaca dari Roma 13 ayat 13-14 Marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya Sejak hari itu ia memulai hidup baru Dia menceritakan pengalaman itu kepada ibunya Monika sangat bersyukur atas apa yang telah terjadi pada putranya Doa-doanya pelan-pelan terjawab Pada tahun 387 Ia dibaptis oleh Santo Ambrosius Setahun kemudian ia bersama ibunya kembali ke Afrika Di kota pelabuhan Ostia Ibunya sakit keras Sebelum menghembuskan nafas terakhir Monika berkata kepadanya Anakku Satu-satunya yang ku kehendaki Ialah agar engkau mengenang daku di altar Tuhan Kemudian Monika meninggal Setelah itu ia kembali ke Kartago Dan menjadi imam Tulisan-tulisannya segera membuatnya terkenal Sehingga tidak lama kemudian Dia menjadi uskup hipo Dia banyak membuat para pendosa bertobat Melalui tulisan-tulisannya Dia menulis 113 buku 218 surat Dan 500 kotbah Dia adalah salah satu pujangga gereja Atas inspirasi dari uskup Ambrosius Agustinus menjadi uskup Yang selalu perhatian pada umatnya Terutama yang miskin dan melarat Suatu ketika Dia sedang merenungkan tentang misteri Trinitas di pantai Tiba-tiba ada anak kecil Yang mengambil air dari laut Dan dipindahkannya ke dalam kolam pasir Yang dia buat Agustinus bertanya Apa yang kau lakukan Hai anakku Aku ingin memasukkan semua air laut Ke dalam lubang ini Sahut anak kecil Tapi itu tidak mungkin Anakku Kata Agustinus Anak kecil itu berkata lagi Lebih tidak mungkin lagi Apa yang coba kau lakukan sekarang Apa yang kulakukan Sahut Agustinus Jawab anak kecil itu Kamu mencoba Menyelesaikan seluruh misteri Allah Tritunggal yang tak terbatas Dengan otakmu yang kecil itu Bagaimana kamu bisa tahu Anak itu pun menghilang Agustinus heran Akan apa yang baru saja terjadi Kemudian dia menyadari Bahwa itu adalah Yesus sendiri Yang berbicara kepadanya Agustinus meninggal pada 28 Agustus Tahun 430 Tatkala bangsa Vandal Mengepung Hippo Jenazahnya kini Dimakamkan di Basilik Santo Petrus Salah satu pesan yang kita ambil Dari kisah Santo Agustinus ini adalah Kalau kita bertosa Jangan lupa untuk bertobat Dan kembali kepada Tuhan Kepada yang memiliki nama pelindung Santo Agustinus Saya ucapkan Selamat Pesta Nama Semoga semangat dan kesucian Santo Agustinus Juga menjadi semangat dan kesucianmu Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!